yo Halo semuanya bersama bertemu lagi dengan saya di channel World Warrior Oke sudah di video kali ini guys ya kita akan lanjutin lagi nih buat main game Ultraman ya the king of Legends dan seperti biasa kalau kita main game ini berarti ada karakter baru yang akan kita level bersama tentunya guys ya Oke ini kita claim dulu hadiah-hadiahnya kita sekarang masih dalam proses ya untuk mengumpulkan 12.000 Diamond lagi ya untuk membeli si Ultraman Medius Infinity ya nanti kalau sudah terkumpul baru kita bikin lagi videonya guys ya total sekarang kita sudah punya itu 3000 Diamond ya ini karena yang main sudah rame jadi agak susah ngumpulin temennya enggak kayak pertama dulu kalau dulu mas kayak login dibiarin aja seminggu yaitu sekali login bisa udah dapet sekitar seribuan Diamond ya sekarang ya mentok-mentok gua paling dapet ya sekitar 300-an doang ya jadi dikit penurunan ya Wah dapat kami laju wah lumayan Oke ini kita ikut lagi ini tadi udah ya so kecil dulu jadi menarik ya Oke ini kita ambil dulu hadiah-hadiahnya coba tempat gacha ya masih ada gacha gratis ya Hai irobo paktif lain dulu ya Oke gajah 10 kali set eh karakternya ampas semua guys ya tapi kita dapet ini potongan fragment untuk karakter lainnya ya kayak hikari sama ini apa Ultraman Zero yang ini ya Luna Miracle ya tapi udah punya itu karakternya oke dapat karakter SSR Ultraman taiga lagi Oke berarti taiga itu bisa dinaikin lagi bintangnya lumayan guys ya Oke kita kebagian karakter guys ya ini kita naikin dulu karakter yang hari ini kita review bersama itu adalah si Ultra 721 ya ini kebetulan waktu seminggu yang lalu ini saya dapatnya guys ya dapet dari gacha yang ini gratisannya luarnya lah kita tes nanti karakternya ini temennya si Ultraman Zofi ini Zofi lagi anak buahnya Zofi sama temennya si utraman Eos ya bener ya Oke level 31 mantap lah ya Oke pasangin kita pergi cari satu item dulu ya Oh oh tasnya penuh air ya ya udah lah kita beli aja itu eh ini item kita jualin dulu bisa bentar ya nanti kalau kita nggak jualin kita nggak bisa berangkat buat pergi ya buat misinya nanti Oke kita jualin 20 harusnya udah bisa kita naikin dulu ini biar bisa di upgrade skillnya ya kita lihat nanti skill seperti apa ini harus dibuat sedih itemnya Oke sudah bisa dinaikin bisa kita naikin dulu skillnya ini Hai Slugger yang dipakai ya weh taiga 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 benar-benar taiga tadi perlu kita upgrade juga nih ini sekalian kita naikin bintangnya guys ya shot weh taiga kita makin kuat lainnya udah bintang 2 mantap Oke kita langsung ini guys ya eh bentar kita langsung berangkat dulu kita coba ini karakternya ya di capture ke-6 ini sampai sekarang belum saya lanjutin lagi eh kita tukar dulu ini karakternya si Ultraman op ya Oh yang tanda berasal kita ganti dulu sama 721 ya sip berangkat Ultraman Tiger oke maju kalian semua kita bikin dia jadi ini ya ya jadi leader dulu wah gila enak juga sih ini karakternya dia nyerangnya dari jauh ya jadi dia bisa nge-back up ini tim kita dari belakang ya Hai taiga ribut racerio maju di depan dia dari belakang doang lembok oke dilempar pakai ini ya isla gila keren loh ini taiga udah makin kuat sih bintangnya udah bintang 2 guys ya tunggu ini jurusnya penuh kok itu tunggu pas lawan bos lah ya baru dipakai aja usia sini 721 ini dia bos ya guys eh eh bukan red king lagi ini ya injo putih ya Shiroi no Shinjo kita pakai dunia Oh dia bukan pakai Ice Slugger ya Tiger Tracerium langsung meninggal mantap lebih kuat ini sih daripada Ops Thunder Breaster Cuy kagak nyesel sih beli karakternya habis itu di upgrade nggak nyesel sih ya next mungkin kita bakal nge-review yang keju yaitu masih ada Grand King biasa sama Shinja Basel ya belum di-review sama saya juga guys ya suaranya kecil dikit nah akutnya nanti suara saya nggak kedengeran ini ya saya kita habis level yang ini kita bakal coba main di tempat yang lainnya waduh ada Ultraman op ini op Origin main saganya ada dua sih membantu para kaiju dia eh kayak tiruannya ya warau rame kali cuy Oh sini Oh siapa sih namanya daram yang merah ya yang biru ini siapa ya Aduh udah udah buru omar ya seperti kita kalian aja lah ya Hai ikhlas jika sedikit apa-apa Oke para historium Waseng jadi gede gitu ya Hai nah tebal juga ya oke ya Ayo ayo satu kali tandangannya ini kalau kita lihat dari segi ukuran tubuh 721 kok perasaan agak tinggi apa karena dia melayang ya Oke kita ini ya ke bagian pvp guys habis itu kita coba yang nyari boss ya seperti biasa tiba-tiba ngomong kuaci ini ini yang mana sih ini dia versus ya kita ganti dulu timnya eh lebih kita tuker eh kok malah kasih tuh Sorry salah tergantin Ultraman ini ya Zero Luna Miracle masuk ke support lawannya 1500-1600 nggak berani ngelawan ya karena takutnya tiba-tiba dia karakternya udah yang ih ini dia cuma pasang satu karakter cuy Oke menang mudah kita takutnya dia karakternya udah bagus kayak geseh yang tadi dia 1600 Oke uh dapat yang tingkat tingkat keempat ke-3 itu ya kan ada perak ya perak eh ijo biru Oh berarti tingkat paling tinggi ya tingkat kelima udah Oke kita luang lagi 1500 yang gambarnya mu ini ya Nah ini baru wis ya aduh oke utraman ribut kemudian kalah diurus wujh mantap Oke, tim kita masih bisa ngebantai ya. Aduh, 0-nya 1-nya loh. Salah, salah, salah. Dia ada ini ya, Ultra Woman Grigio. Kita juga ada nih, tapi belum pernah dipakai ya. Yang lagi guys. Kita pilihan tengah. Oke, dapet 2 potongan fragment untuk nge-unlock si ini ya. X Gomorra, mantap. Kita balik dulu ke home. Sebelum kita mengakhiri video kali ini guys ya. Seperti biasa, kita akan berburu para boss. Wih, ada yang baru. Melawan, aduh, masih 80 baru bisa di ini. Ada ini guys ya, apa itu namanya? Mode baru ya, ini ngelawan si Belial ya. Emeng, kuan-kuan. Oh, ini nightmare punya guys ya. Nanti bisa ngelawan Belial. Tapi kita perlu level 80. Kita sekarang level 49. Itu level karakter apa level ininya ya. Kayaknya sih level akun guys ya. Oke, kita cari bossnya lah ya. Cari yang ada boss. Eh, bukan ini. Oke, ini sedikit lagi kita bisa dapet 750 diamond ya. Kita climb dulu ini diamond-diamondnya. Cuma enjoy. 750 diamond, kapan-kapan lagi? Geratis. Mana ya yang ini ya. Oh, ini ya pvp guys ya. PvP-nya ada yang mode baru nih. Kita cobain lah. Oke, aduh, tim musuh. Lesanya udah gede. Ayah, mak jauh. Baru sadar sih, apa tuh namanya? Bagisnya level 41. Bintangnya udah full. Bintang 5. Gila, ini mah terbantai kita. Mati coy. Gak menang. Kita abadjirisnya ini. Sebenernya abadjiris bisa banget guys ya. Kalian kalau mau naikin sampai bintangnya max ya. Karena itu setiap kali gacha pasti dapet. Waduh, ini susah sih. Oke lah, yang penting kita udah nyoba ya. Tim kita terbantai guys. Ketemunya musuh yang susah. Jadi kita tolong boss aja ya. Cari boss. Eh, bukan di versus cuy. Ini baru benar ya. Sorry, sorry, sorry. Bukan. Cendu. Ini yang kita ikut. Biar nanti dapet hadiah. Mana sih yang bossnya itu? Oh, ini dia. Elemen air hari ini guys ya. Kita pilihan muda saja. Lawannya ada Camilla, Alien Metron, kemudian Aguru, sama... Ini. Mirror kenaik guys ya. Oke, kita lawan Camilla. Camilla. Mbak Camilla. Oke, lagu khasnya Ultraman 3. Gak cuy. Tapi memang kalau di tim ini ada satu karakter yang dari jarak jauh, yang ini itu paling enak guys. Jadi dia itu kayak nge-back up tim kita dari belakang ya. Oke, ada satu... Ini si Taiga bisa punya kemampuan ini healing sekarang ya. Mantap. Oke, Taiga bagus. Healing terus. Waduh, dia nyerangnya sih ini. Ultra 721 ya. Selain ngajar. Oke, ini dia menu utamanya. Mbak Camilla. Taiga. Waduh, damage-nya cuy. Lagi-jagi. Lagi-jagi. Tegar tawarai storium. Oke, mantap. Langsung menang. Kita pilih Ultraman Agul. Eh, Agul udah punya. Kita pilih Camilla aja lah ya. Biar nanti bisa di-unlock Camilla. Oke, segitu dulu guys ya untuk video gameplay kali ini. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya ya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhirnya, salam gamers. Adieu. Sub indo by broth3rmax